Jadwal film Marvel yang bakalan tayang di waktu dekat Kalian pasti penasaran kan film-film apa aja yang bakal tayang di waktu dekat ini Apalagi di bulan Juli kemarin kalian disuguhkan film Thor Love and Thunder yang sedikit mengocok perut Daripada penasaran nih langsung saja kita masuk ke pembahasannya Era baru Marvel pun dimulai setelah film Avenger Endgame berakhir dengan kematian Iron Man Marvel pun mulai merilis film serial mereka diantaranya WandaVision yang sukses di pasaran hingga film serial 2 lain Diantaranya The Falcon and The Winter Soldier hingga Loki Marvel pun tentu saja tidak berpuas diri hanya dengan merilis film serial mereka Di tahun 2022 ini mereka mulai merilis Doctor Strange in the Multiverse of Madness Thor Love and Thunder, Black Panther, Wakanda Forever, The Marvel, Guardian of the Galaxy Vol. 3, dan Ant-Man and the Worlds, Quantumania Film ini sudah dalam tahap produksi dan sedang menuju perilisan di layar lebar Bukan hanya itu saja, ternyata Marvel juga sudah menyiapkan film yang saat ini sedang dalam proses Di antaranya Blade, Captain America New World Order, Thunderbolt, Fantastic Four, dan masih banyak lagi Selain itu, ternyata Marvel juga menyiapkan serial TV antara lain Seahulk, Attorney at Law, Secret Invasion, Echo, Ironheart, dan Daredevil Burned Again Kalian pasti bingung ya karena banyaknya film Marvel yang akan rilis di bulan bahkan tahun mendatang Supaya nggak bingung nih, aku buatin tanggal rilisnya Yang pertama adalah I'm Groot I'm Groot sendiri bakal rilis pada tanggal 10 Agustus 2022 Pohon kecil yang berjasa dalam melengkapi kekuatan Stormbreaker sendiri bakal diprediksi laris manis di kalangan anak-anak bahkan dewasa Karena memiliki karakter yang tidak biasa bahkan selalu membawa masalah kepada timnya Finn Diesel bakal kembali mengisi suara dari tim Guardian of the Galaxy ini Pasti kalian penasaran kan? Tungguin aja tanggal rilisnya Seahulk, Attorney at Law Di serial Seahulk sendiri akan rilis pada tanggal 17 Agustus 2022 Film ini bercerita tentang Jennifer Walters yang diperankan oleh Tatiana Maslany Bekerja sebagai pengacara yang terkena radiasi gamma setelah menerima donor dari Bruce Banner Disitulah awal mula Jennifer Walters menjadi Hulk Di serial ini bakal ada beberapa kejutan karakter yang bakal muncul di serial MCU Karena terlihat pengacara Matt Marduk tiba-tiba saja muncul dalam kedok dari Devil Untitle Marvel Halloween Special Untuk film Marvel 1 ini hampir tidak ada konfirmasi resmi oleh Marvel Tapi kemungkinan besar film Untitle Marvel Halloween akan rilis pada bulan Oktober 2022 mendatang Film ini akan berfokus pada Werewolf Baneck Kemungkinan besar akan ada beberapa karakter Marvel bertema horor lainnya Tapi kita lihat saja nantinya ya Black Panther Wakanda Forever Film Black Panther akan rilis di bioskop pada tanggal 11 November 2022 Marvel sendiri juga sudah meresmikan kematian Chodwick Boseman yang tragis dan tiba-tiba Tidak memperpanjang peran T'Challa dan membuat T'Challa meninggal dinilai merupakan langkah yang tepat oleh Marvel Film Black Panther Wakanda Forever sendiri nantinya akan berfokus pada para pemimpin Wakanda saat mereka berjuang melawan bangsa penjajah setelah kematian raja mereka The Guardian of the Galaxy Holiday Special Film ini dijadwalkan bahkan rilis di bulan Desember 2022 James Gunn penulis dan sutradara ini akan kembali membintangi film ini Serial ini bakal berawal dari peristiwa Thor Love and Thunder Pasti kalian penasaran kan? Tunggu aja ya tanggal rilisnya Ant-Man and the Watch Quantum Mania Film ini bakal dirilis di tahun 2023 Tepatnya di tanggal 17 Februari Peyton Reed kembali menjadi sutradara di serial ketiga Ant-Man Dan menjadikannya salah satu sutradara dalam sejarah MCU Yang menyelesaikan film trilogi Karakter utama di film ini sebagian besar akan diperankan oleh pemeran dari Ant-Man 2 Tapi kita bakalan tahu akankah ada karakter baru di film ini Sementara itu penjahat di film ini adalah Kang The Conqueror Yang akan diperankan oleh Jonathan Majors Kang sendiri masuk sebagai vilain tak lepas dari serial Loki Secret Invasion Film ini bakal dirilis antara September sampai Desember 2023 Secret Invasion sendiri bisa menjadi film yang paling dinanti setelah Endgame Samuel L. Jackson akan kembali sebagai Nicky Fury Bersama Ben Mendelsohn Sebagai Talos Untuk seri ini bercerita tentang penyusupan Skrull ke bumi Kingsley Ben Adir tampaknya memainkan penjahat dari seri ini Olivia Colman, Emilia Clarke, dan Clian Scott Juga bakal hadir untuk membintangi film ini Pasti kalian tertarik dan nungguin film Marvel yang bakalan rilis di waktu terdekat Sebenarnya Mimin mau share lagi nih buat film-film yang bakal rilis di tahun-tahun berikutnya Tapi gak usah khawatir Dalam waktu dekat Mimin bakalan buatin untuk part 2 film-film Marvel yang bakal tayang di bioskop Maupun film seri di platform streaming Terima kasih telah menonton!